PENINGGALAN BELANDA PENINGGALAN BELANDA Di balik pintu, dia melihat sebuah lorong panjang yang gelap. Perasaan takut mulai merayap di hatinya, tapi dia memutuskan untuk tetap melanjutkan tugasnya. Langkah demi langkah, Pak Darto menyusuri lorong itu. Di ujung lorong, Pak Darto mendengar suara bisikan. Suara itu terdengar seperti wanita yang menangis. Jantung Pak Darto berdebar kencang. Ketika dia santai di ujung lorong, dia melihat sebuah pintu kayu tua yang sedikit terbuka. Dari celah pintu itu, terlihat sebuah kamar dengan cahaya lilin yang redup. Pak Darto memberanikan diri masuk ke dalam kamar. Cahaya lilin membuat bayangan wanita itu semakin menyeramkan. Ketika dia mendekat, tiba-tiba wanita itu berbalik. Wajahnya pucat dengan mata yang kosong. Wanita itu perlahan mendekati Pak Darto sambil mengulurkan tangan. Pak Darto merasa tubuhnya kaku. Dia ingin lari, tapi kakinya tidak bisa digerahkan. Dalam sekejap, semuanya menjadi gelap. Pak Darto merasakan hawa dingin yang menusuk. Dia mendengar suara langkah mendekat, tapi dia tidak bisa melihat apa-apa. Dengan segenap tenaga, dia berusaha melawan rasa takutnya dan berlari keluar dari rumah itu. Pak Darto berhasil keluar dengan nafas tersengal-sengal. Dia bersumpah tidak akan pernah kembali ke rumah itu lagi. Misста menyerakan ketika mettang sampai masanya kembali ke rumah itu. Terima kasih.